Pemisah banjir akibat luapan Sungai Citarum merendam pemukiman warga dengan ketinggian 1 meter di 2 kecamatan di Kabupaten Bandung, Kamis Pagi. Warga menilai dibangunnya kantung air atau kolam retensi, belum menunjukkan dampak penjagaan banjir di 2 kecamatan tersebut. Pasca hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bandung, airan Sungai Citarum meluap dan merendam kecamatan Balai Endah dan Dayakolot. Banjir luapan Sungai Citarum dan Cisangkui ini mulai merendam pemukiman warga Rabu Malam. Air yang secara cepat merendam pemukiman membuat sebagian masyarakat di 2 kecamatan tersebut tidak sempat mengevakuasi dan menyelamatkan barang berharga milik mereka. Pada musim hujan, kecamatan Balai Endah dan Dayakolot menjadi langganan banjir luapan Sungai Citarum. Untuk meminimalisasi bencana banjir, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Besar wilayah Sungai Citarum sudah membangun kolam retensi. Namun warga menilai, hingga kini kolam retensi tersebut belum berdampak positif untuk mengatasi banjir di 2 kecamatan ini. Dari kapan, Kang? Dari semalam. Semalam ya? Itu gara-gara hujan lebat atau kayak gimana? Dari hujan baru-baru. Kemarin. Kemarin ya? Dari kemarin. Berapa hal? Setelah hal ini. Ini banjir kayak gini baru? Baru-baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Masih bisa jangkan. Masih bisa dilewati kemarin. Sekarang sudah bisa terut di luar. Kang, ini Kang, minta tanggapannya. Ini Kang, ini kan udah ada kolam retensi. Ini kayak gimana sih? Ya, harusnya kekala, harusnya ada kolam itu. Ya, belum ini di balik. Ini kan tetap aja, kan, Kang. Warga diimbau untuk terus waspada terhadap musibah banjir, karena diprediksi hujan deras masih akan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bandung.